Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev meluapkan kemarahan di media sosial setelah kapal-kapal Moskow diserang di Laut Hitam. Ia mengecam keras militer Ukraina yang diduga menjadi dalang di balik serangan tersebut. Dalam unggahan di Telegram, Medvedev menyebut serangan terhadap kapal tanker Rusia adalah sebuah kekejaman. Pasalnya dampak serangan itu tidak hanya dirasakan oleh Rusia saja. Medvedev mengingatkan bahwa tumpahan minyak juga berisiko mencemari air di Laut Hitam. Kendati demikian, belum ada laporan kebocoran minyak yang diakibatkan oleh serangan Ukraina. Adapun serangan itu terjadi pada Jumat 4 Agustus malam di Selatkorch. Ukraina mengklaim telah meledakan kapal tanker Rusia menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Serangan itu mengakibatkan ruang mesin rusak namun tak sampai membuat kapal tenggelam. Kali ini kapal perang Rusia oleh Negorsky Gonyak mengalami kerusakan serius lantaran dihantam drone yang membuatnya oleng dan nyaris tenggelam. Demikian berita terkini terkait mantan Presiden Rusia mengamuk usai kapal-kapal Moskow diserang Ukraina di Laut Hitam. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.